Yo, balik lagi di Teknilisius Wah, kayaknya aku kurang bersemangat ya Kenapa? Karena hari ini aku bakalan bawa kabar duka Karena buat kalian nih Para pecinta handphone yang logonya Apple digigit Wah, pokoknya bakalan sedih deh dengerin nih Jadi, tanggal 15 September lalu Apple menyelenggarakan acara Time Flies Nah, di acara ini tuh Dia bukannya melancing iPhone 12 Tapi malah iPad Air 2020 Sama Watch Series-nya yang terbaru Nah, jadi kabar terakhirnya adalah iPhone 12 sendiri akan dirilis pada bulan Oktober Sekitar tanggal 12 atau 13 Iya, baru rumornya sih Ditunggu aja ya para pecinta Apple digigit Tapi nih, buat kalian yang penasaran Gimana sih, Ci? Spesifikasinya sama tampilannya iPhone 12 Nih, aku akan kasih bocorannya Ingat ya, ini cuma prediksi loh Beberapa media seperti Tech Radar, Phone Arena, dan Every Apple Pro Mengunggah gambar bocoran nih dari iPhone 12 Rencananya iPhone 12 akan ada 4 varian iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max, dan iPhone 12 Pro Max Untuk prosesornya, iPhone 12 akan memakai chipset A14 Yang diakini lebih efisien sekitar 15 hingga 30% dibandingkan versi sebelumnya Dari segi kamera, iPhone 12 diakini masih akan memasang 2 atau 3 kamera utama di bagian belakang nih Dengan kemampuan merekam hingga resolusi 4K Dengan kecepatan 120 hingga 240 fps Rumornya nih, baterai yang disematkan di iPhone 12 lebih rendah dibandingkan iPhone 11 Yaitu hanya 2227 mAh Wah, kenapa ya? Baru rumornya juga sih, karena prosesor iPhone 12 lebih hemat energi Wah, gak usah sering-sering ngecas gerti ya Oh iya, untuk iPhone 12 juga mengungsung jaringan 5G loh Wah, pokoknya keren banget nih iPhone Untuk harga seri Apple yang termurahnya nih, dibanderol harga Rp 699 USD Sedangkan untuk versi yang paling mahalnya nih, dibanderol Rp 1.199 USD Nah, gimana? Bisa jadi bahan pertimbangan kan ya? Nah, nabung dulu nabung untuk bulan Oktober Bisa beli deh pokoknya Yang penting, nanti tetep pake iPhone Nah, buat kamu nih yang punya masalah no online Atau review gadget lainnya, juga bisa komen di bawah ini ya Jangan lupa like, komen, subscribe di genpi.co Jangan lupa juga untuk saksikan Technilisius Untuk informasi selengkapnya Setiap hari serasa, Kamis dan juga Sabtu Dan yang terakhir nih guys Yang buat kalian di rumah udah bosen-bosen Tetep sabar, tetep sadar Semoga Corona cepat ambiar